Intro Hai selamat malam pemirsa kita berjumpa lagi di WIB Waktu Indonesia Berjalan Baik dan teman-teman kita sudah ada Kang Fefi, udah ada Bang Akbar, udah ada Kang Denny, sudah ada Kang Bedu juga Dan tentunya yang akan melengkapi suasana kita pada malam hari ini Yang akan mengantarkan motivasi-motivasi dan juga petua-petua yang bagaikan harmoni indah yang begitu natural Yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki Ini adalah dia motivator kita, Ca Lontong Terima kasih selamat malam, senang sekali rasanya saya bisa bertemu kembali dengan Anda Bagaimana kabarnya? Baik? Baik Baik Katanya menurut info, si Bedu sudah tidak mau lagi diundang di WIB Bener gak itu? Itu namanya berita hoax, Pak Wah Enggak, itu beneran, Kak Bedu sekarang udah gak mau lagi di sini Saya gak mungkin meninggalkan WIB yang sudah menjadi rumah kedua buat saya Wah, yang bener Rumah pertama aja lu gak punya Jadi bukannya? Jelas-jelas bukan, Bapak boleh teliti Hati-hati Iya Berita-berita itu jangan ditelan mentah-mentah Kita harus kritis Ciri orang kritis itu selalu nanya pada orang kalau lagi sendirian Nanya sama siapa? Tuh, Nanya sama siapa, Pak Nanya sama siapa, Pak Nanya sama siapa, Pak Nanya sama mobil Nanya sama mobil Nanya sama mobil, katanya Pak Nanya sama mobil Dia bilang sesuatu yang aneh Dalam hati dia pasti nanya Eh, itu apa ya? Kok bisa gitu ya? Nanya pada diri sendiri Katanya nanya orang Memang dia bukan orang gimana jadi sosok yang jauh lebih kritis karena Indonesia butuh sosok yang lebih kritis ya Pak ya silahkan kita lihat antusiasminya meledak-ledak ya Pak ya Pak liat dari getaran bulu hidung mereka tuh antusiasminya tuh terlihat lho Pak mereka sampai tingin sekali jadi orang yang kritis Pak Bapak liat getaran itu terasa Pak saya berusaha melihat getaran bulu hidung saya sendiri baik ini mau tidak mau memang kita harus memancing Anda untuk kritis cara salah satu memancing kekritisan kita adalah mengundang keingin tahuan dan juga kemauan untuk menyampaikan sesuatu caranya gimana apa kita mengundang caranya bukan TTS nah itu dong selamat selamat Cak Cik Bum oke sekarang di hadapan pemirta yang ada di rumah ya dan juga penonton ada di studio kita sudah lihat ini dia keempat peserta kita ya seperti biasa tapi sebelumnya sebelum ke peserta kita akan berikan dulu kuis TTS untuk pemirsa di rumah tujuh kotak huruf kelima I pertanyaannya untuk merapikan dan melicinkan pakaian menggunakan titik 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 oke baik jangan lupa dikirimkan jawabannya mention ke at wib underscore net dan juga jangan lupa pakai hashtagnya wib underscore kritis iya nanti yang menjawab paling benar dan paling cepat itu akan berkesempatan untuk mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pada ya dan alasannya kenapa peserta kita hari ini semuanya cowok-cowok karena memang hadiahnya ini diperuntukkan untuk kaum Adam nah seperti apa hadiah yang bisa dibawa pulang oleh tim pemenang silahkan Bung Alex Cak Cik Bum dan waktu Indonesia berdebat sebagai rintangan Anda bila berhasil hadiah foto bareng Raisa yang dipersembahkan oleh jam tangan Kelex kelex jam yang membantu Anda datang tepat waktu silahkan bawa pulang kita akan mulai Cak Cik Bum kita ini dia ya ada satu sampai sembilan kita beri kesempatan pertama tim A untuk memilih lima nomor lima 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 pastanya dulu dulu pak apa kategorinya apa dulu kategorinya apakah kategori dibalik angka lima ya ternyata negara maritim mau dimainkan atau dilempar kalau dilempar Anda tidak berat mendapat poin tapi kalau memang jawaban dari lawan salah maka akan menjadi X milik yang melempar tapi kalau jawaban benar 100 poin milik la yang dilempar dan O menjadi poin dua nah apa sih bapak itu ngapak apa poin dua saya juga nggak tahu yang penting biar meriah untuk itu saya minta dilempar dilempar dilemparkan ke tim O baik tim O harus siap-siap menjawab untuk mendapatkan 100 poin dan juga simbol O di tengah ada tujuh kotak huruf ke enam adalah huruf A bedu dan pepi yang mencari ikan di laut pengennya nelayan pengennya dia nelayan yang mencari ikan di laut anda meragukan nelayan nelayan sekarang anda minta untuk bercocok tanam enggak bisa ayo 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 kamu bisa du 321 jawabannya apa tim O ayo 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 jawabannya oke oke berarti berarti ini ke tempat kurang dong kurang yang mencari ikan di laut makanya ngapain ya jadi ini sudah menjadi milik X tapi X tidak mendapat poin karena dilempar oke berarti kita buka yang mencari ikan di laut you buat udah jelas negara maritim kan banyak lautnya ya Pak masa maritim bisa paling nggak gini saya kasih saya kan ini saya kasih kasih masukan di protes harus jelas saya ini pengen protes tapi masalah kita diuntungkan saya cuman titik aja ya maritim kan masa masih paling nggak maritim negara Indonesia terletak gitu tadi ngomong-ngomong itu yang kenceng ngomongnya ya lagi serak itu Duh bapak dengerkan omongan temen saya tidak enggak denger Bapak tadi bilang negara maritim tuh bapak tahu negara maritim negara yang sebagian yang besar wilayahnya terdiri dari laut perairan berapa persen karena kita terdiri dua per tiga banyakan laut apa darat laut laut nah kalau orang banyak ada berarti banyak orang yang bekerja di laut kan enggak lebih banyak bekerja di darat enggak salah kalau gue bilang juga apa teman-teman yang tengah menjadi tim X Oke selanjutnya silahkan tim o-1 kacau yang gantian dong 8 8 8 8 7 7 7 7 baik kita buka 7 kategorinya apa 7 7 tapi dibacain 8 fotosintesis mau dilempar ini biologi biologi terjadi sehari-hari di kehidupan kita laki-laki malu-malu emang mereka jadi sok pinter tapi tidak bisa menyelesaikan masalah Oke jadi dimainan satu dilempar ngomong doang lempar Pak lempar berarti resikonya kehilangan poin 100 baik oke tim X harus siap menjawab empat kotak yang biasa nempel di daun yang biasa nempel di daun kan maksudnya dia ular ular bisa ulet 3 ulot 2 kulit 1 oke jawabannya silahkan tim X 3 2 1 jawabannya ular ulat 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 pakai ya pakai ya Iya pakai bisa yang biasa nempel di daun apakah ulat jawaban putus asa itu dengan saya buka alur ya ulir ulir berarti kita lihat jawabannya kita lihat yang biasa nempel di daun adalah slow down 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 don't touch me don't touch me Bapak nggak ngomong pakai oh Saya minta keterhubungannya dengan Fotosintesis Nah, ini saya akan jelaskan 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 Baik Apagori Fotosintesis Nih, yang Anda perlu tahu Ini ya Memang sekarang canggih alat untuk Melakukan apa namanya Percobaan Apapun Di dalam dunia apapun itu semua alatnya sudah canggih Salah satunya adalah Anda kalau punya handphone Itu ada salah satu alat disitu Fiturnya Fiturnya yang untuk mengambil Misalnya gerakan cepat diambil Biar dia gerakannya jadi lambat Selomosian Iya Tenang aja Tenang aja Terus, terus Nah, makanya alat foto itu Ya kan foto sekarang ada yang asli Ada yang enggak kan Ada yang sintesis Ada yang asli Ayo, muter enggak lu Ayo Sudah Apanya Apanya Foto itu ada yang sintesis Dan ada yang enggak Kayak rambut asli Rambut sintetis Itu sintetis Bukan sintetis Nah, inilah kesalahan Anda Sintesis sama sintesis Anda tidak bisa membedakan sintetis dan sintesis Lah, ini kok Gimana sih, Pak? Sin itu adalah dosa Tesis Adalah Karya ilmiah Pemain seri mulat Salahnya apa? Salahnya apa? Orang bikin tesis yang dianggap dosa Malah kerari ke situ Itu berarti harus ada fotonya untuk bukti Bukti, Pak ya Bantuin dong Cengar-cengar ngomong apa, Kak? Kalau tulisannya D-O-W-N Ya dibaca Daun 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 itu D-O-N Bapak tadi daun Iya, daun memang Yang kita baca itu harus sesuai dengan tulisan Iya, bacaannya begitu Buktinya nama bandanya System of a Daun Bukan System of a Daun Sebentar, saya mohon maaf Saya mohon maaf Iya Tolong Pepi baca ini Iya S Langsung dibaca Slow Bukan mengeja Slow Nah, apa? Ini tulisannya apa? Slow Kok dibaca Pepi Kan gak sesuai Gimana sih? Slow Tulisannya slow Dibaca Pepi Apa cocok dengan tulisannya? Tulisannya slow kok dibaca Pepi Udah, yuk, yuk, yuk Jadi gak harus sesuai Udah, yuk Oke, baik Sepertinya Tidak terdengar nada-nada sumbang Dan nada-nada keberatan Di sini Oke, luar biasa Boleh kita berkata Untuk peserta kita Yang nempel di daun adalah slow Kalau itu kita lihat Coba posisinya saat ini Kondisinya Semakin seru Sembilan pak Baik Sembilan Kita buka Kategori apa Di angka sembilan Sembilan pasti Moral bangsa Kita sebagai orang yang bermoral Moral bangsa Oke, mau dilempar Dimainkan Kita hitungan tiga Kalau dia dilebar Berarti dijawab sendiri Baik Tim Oh, harus siap menjawab Oke, baik kita lihat soalnya Untuk kategori Moral bangsa Wah, ini serius sekali Ada enam kotak Huruf kelima adalah A Anda tahu kan Kalau hujan deras Biasanya terjadi Banyak air Banjir Karena apa? Ini perhatikan Banjir terjadi Karena warga sering Buang sampah Di titik Titik Orang mana nyewain sampah Kita kunci jawabannya Di simpan Apakah simpan Jawaban yang benar Bukan Sayang sekali Harus siap mencanda doang Harus siap Di tempat pak Iya siap Buang di tempat Baik Kita akan terbukti Nanti benar atau salah Yang jelas Posisinya berarti Menjadi milik Tim X Jawaban yang benar Banjir terjadi Karena warga sering Buang sampah Di tempat Dimakan Diam Diam Pak Ada yang buang sampah Tapi gak diam-diam Hei Saya mau buang sampah Bapak-bapak Berkumpul Saya Mau membuang sampah Saya tanya Bapak pernah gak Diundang orang buat buang sampah Kalau tong ini undangan Besok siapa buang sampah Datang ya Pernah gak diundang Ini kalau saya tanya Orang buang sampah Diam-diam Yang bikin banjir Itu buang sampah kemana Ke sungai Nah saya tanya Pernah gak orang buang sampah Terus ngajak ngobrol sungainya Ngajak ngobrol sampahnya Saya nanya ke bapak Ada gak orang yang ngobrol Kayak itu sama sungai Pak ada gak Gak ada kan Nah itulah Ya gak usah dipertanyakan Pak Nah kalau gak dipertanyakan Kenapa anda gak tau Biasanya orang kalau tidak tertip Itu malu kalau dilihat orang lain Contoh Anda mau melanggar rambu lalu lintas Saya mesti lihat-lihat dulu Diam-diam Buang sampah di sungai itu juga seperti itu Buang sampah sembarangan itu juga seperti itu Contoh nih kasih contoh Mau kemana? Kok diam-diam kenapa? Buang sampah Pak udah janjian ya Kayaknya udah janjian ya Pak Kami gini coba kita lihat ya Yang paling pinter strategis ya Pak Karena kita akan lihat posisinya Nah Berarti ini menjadi milik X Walaupun poin masih tetap Selanjutnya kami persilakan tim O Ini kan kita harus buru-buru Kita maka harus pilih nomor satu Pak Oke Satu Baik kita lihat kategori apa Di nomor satu Kategorinya bisnis Dan manajemen Mau dimankan atau dilempar? Saya lempar Saya lempar 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 Oke dilempar BipX harus menjawab Bisnis dan manajemen Kita lihat Apakah pertanyaan yang ada di bisnis dan manajemen Wah mainan saya ini 5 kotak huruf keempat adalah A Gampang kan Sederhana Udah dikit dulu sih Soalnya Pak Yang dijual di pinggir jalan Yang dijual di pinggir jalan Bapak kali itu Yang dijual di pinggir jalan Banyak ini Iya bener Jajan Pak resminya Jajan Oke Kita kunci jajan Baik jawaban resmi dari tim X adalah Jajan Apakah yang dijual di pinggir jalan Jajan Setelah yang satu ini Ada Baswee pake kenek APTB pake kenek gak Saya tanya Angkutan Ada Perbatasan terintegrasi dengan Baswee pake kenek gak Eh Saan kan apa ya We got time now